Intro Malu dalam berbuat kebaikan, membuat engkau kehilangan kesepatan untuk selangkah berhijrah Assalamualaikum Wr Wb Ahlan wasahlan di channel keluarga Bun Ai Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga Amin amin ya rabbal alamin Apa kabar mams semuanya hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat, semangat dan bersyukur ya Untuk mengurus buah hati pastinya Untuk yang sudah mendukung channel Bun Ai, Bun Ai mengucapkan banyak terima kasih Mudah-mudahan kita selalu sukses bersama ya mams Dan untuk yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe-nya Dan apabila dirasa video ini bermanfaat, bisa share ke seluruh sosial media Terima kasih mams Nah untuk kemarin kan sudah lihat ya Bun Ai belanja bulanan Biasanya sehabis belanja bulanan Bun Ai masuk-masukin tuh mams Kalemari makanan gitu ya, terus ada tempat-tempatnya Itu Bun Ai beli di Tokopedia harganya sekitar 8 ribuan mams untuk tempat-tempatnya Bun Ai pisahin, mie, terus ada kayak kecap, garam, jajaran anak-anak Apa tuh, aneka minuman gitu ya Kecil sih, tapi terbaruk Allah cukup sih Alhamdulillah Kalau mams biasanya sehabis belanja bulanan ditaruh mana Bun Ai tuh suka lihat deh di Youtube-Youtube Kayaknya tuh rapi-rapi banget Ya semoga suatu saat Bun Ai juga bisa ya serapi itu Oke deh, kalau yang sabun-sabun itu Bun Ai taruh di bawah kompor mams Nah itu Bun Ai taruh di bawah kompor Nah mohon maaf nih, Bun Ai belum apa ya Belum pakai yang gede-gede gitu ya Masih dengan pakai yang sasetan Sasetan ya mams, huruf sa-nya jangan diganti si Nanti berubah Oke deh mams, ini lanjut pagi-pagi Hari ini ceritanya sebenarnya kita semua memakan nasi uduk Tapi ternyata nasi uduknya udah habis Jadi kita ganti lontong bumbu dan lontong sayur Ya begitulah kalau kesiangan ya mams Nah ngomong-ngomong nasi uduk nih Bun Ai kayak ada cerita gitu loh Bun Ai kebayang Kita aja kesiangan langsung kehilangan nasi uduk Kenapa gak berpikir untuk mesen lebih dulu ya Mungkin kalau mesen lebih dulu akan disiapkan Sama si penjual nasi uduk Sama kayak doa-doa kita mams Mungkin saat ini kalau doa kita belum dikabulkan Mungkin masih panjang gitu ya mams antriannya Karena kita berdoa di jam dan di waktu yang bersamaan Sama seperti orang kebanyakan Jadi kalau mau doanya mungkin lebih cepat Lebih langsung dikabulkan Kita bisa berdoa di jam-jam yang tidak orang lain kebanyakan Istilahnya sih kayak mesen lebih dulu gitu ya mams Misalnya nih takut nasi uduknya kesiangan Besok datangnya kita siang Tapi kita mesen dulu Tolong siapin ya nasi uduk satu bungkus Ke Allah juga kayak gitu Mungkin kebanyakan orang berdoa di pas subuh Nah kita bisa berdoa di sebelum subuh gitu Jadi sama Allah tuh kayak mesen doanya lebih dulu gitu mams Gak di jam-jam antri bahasanya sih kayak gitu Nah itu biasanya Rafa makan sambil nonton TV Belum ya mams Belum dikasih gadget nih Nah dengan ranya juga Kalau gadget Rafa biasanya makin nanti Dijadwalkan tiga kali dalam satu hari Sekali pemakaian itu satu jam Nah itu kita nonton Spongebob Itu TV jadul seumur bunai sih kayaknya Eh gak deh kayaknya lebih tua lagi Soalnya katanya waktu kakak bunai yang pertama itu Kecil udah ada TVnya Kalau mams ada barang unik apa nih di rumah Yang lama gitu ya mams Biasanya tuh kita Kalau jaman dulu tuh barangnya tuh kuat-kuat ya mams Gak tau kenapa nih apa perasaan bunai aja sih Kalau ke jaman sekarang tuh kayak Lebih cepet rusak gitu ya mams Nah akhirnya gegara nasi uduk Yang drama tadi gak jadi beli Ya sudah lah ya Kita makan seadanya Ya itulah kehidupan ya mams Mudah-mudahan kita selalu bisa mengambil hikmah Dari setiap kejadian Sehingga kita terus belajar Belajar memperbaiki diri Sampai akhirnya mudah-mudahan Dan kita harapkan cuma satu Berpulang kita dalam kondisi sebaik mungkin Amin Sekali lagi bukan bermaksud menggurui Hanya sekedar sharing ya mams Ya itulah kegiatan bunai di hari minggu Mohon maaf mungkin videonya gak bagus Atau kurang durasinya Karena ini kebetulan nih tiga-tiganya lagi bat pil mams Ya batu pilek Tapi ya sinyum-sinyum Untuknya si Rafa kan makannya juga udah lumayan Kalau dulu tuh Masya Allah Sesahnya ya mams Sampai umur 3 tahun setengah tuh Rafa hanya Mungkin ngandelin pediasur gitu ya mams Untuk Apa ya Untuk supaya dia tuh Berat badannya gak terlalu yang gimana Tapi tabarakallah ya Allah punya jalan lain ketika kita ikhlas Gak mikirin biasanya malah Allah kasih Amin Oke deh mams Gitu aja untuk video hari ini Sampai ketemu di besok ya mams Mudah-mudahan Kita terus melangkah Melangkah Dan bahagia Untuk meraih semua tujuan-tujuan kita Melangkah perlahan Melangkah pasti Tapi kita tetap berdoa kepada Allah Semoga Allah memudahkan setiap urusan kita Dan kita dalam urusan yang senantiasa Ada Allah di dalamnya Amin Terima kasih mams Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati